Episode kali ini gue bakal ngeliput seorang hobis Wah hobis apa nih? Pokoknya kolektor gila Oke let's go in, langsung aja Ngetir kayak gini jadi contoh ya Kenapa? Nggak ada spion Kanan kiri bahaya ini Waduh disini dia lupanya Waduh ini luar biasa Kasih dia waktu untuk Lepas-lepasin kiri dulu Ini suatu kemormatan gue Kasih dia lepasin buat kiri dulu Waduh Udah lama nggak ketemu Chris Santai dulu Ini sebenarnya dikerjain Erwin Iya Disuruh pake helm Seluruh pake ya sepatu Helm jaman kuliah Mulai kuliah ya? Helm ukurannya medium Muka gue extra lux sekarang Muka gue extra lux sekarang ya Nah edu ini bakal show his diecast collection Gila Ntar kita mulai Dari mana dulu Siap Santai dulu Sambil Dibukat sepatu dulu Setiap dikerjain Gila Ini baru the real man cave Thank you Buat diecast collector Ini sebenarnya ide istri sih Supaya suaminya kemana-mana Tapi dunia kecil loh Ternyata kita tuh pernah Satu kota Satu kota Waktu sekolah Sekolah bener 20 tahun yang lalu Lebih dong Lebih 30 30 tahun yang lalu ternyata S92 kan S92 30 years ago Gila Ini awal-awal mulanya Mulai ya Dari model kit Ini jadi rakitan Tamiya Hasegawa Fujimi Jadi buat sendiri Ini rakit Rakit sendiri Cat sendiri Yang di atas ini Lu sendiri Jadi kalau dulu Zaman dulu Saya di dom Atau di Di Quines Jadi terpaksa Ngecatnya di luar Di luar Apa Dom Jadi Quines itu adalah High schoolnya Di Perth Tahun 92 Sampai 94 Oh Ya udah tau umurnya Berarti Old edition Old edition Jadi lu Ngerjain ini Di luar Dorm Ya Di luar Untuk kecat Pakai pilok Tapi kalau interiornya Di dalam kamar Nah kebetulan Yang lucu ini Yang Eterna Ini Karena kebetulan Gue punya mobil aslinya Dulu Jadi pas Wah 3 jam Waktu gue SMP Gue pakai Eterna Ini Warnanya Sama Nah gue beli Model kit Gocet Yang sama Nah ini Ditar tangan Sama Anak-anak Dom Gue Dikwines Dan teman-teman Dikwines Anak-anak Indo juga Jadi ada signature Nyalah Kenangan Ya Kenangan Jadi lu mulai Dari sini Tamiya Rakitan Tapi ini semua Waktu lu Sekolah Sekolah Sekarang Masih ada Yang masih Di dalam box Tapi udah Nggak kuat Bikinnya Oke Jadi Kalau dulu Kita sekolah Jam 8 Jam 6 Sore Itu Itu udah Kota udah mati Study time Jum 8 Harus Kayaknya udah nantiin lampu ya Dorm lu ya Waktu study Itu udah waktu sleep Bener Jadi kerjaannya beginilah Terus lanjut Lalu mulai Koleksi Daikas Dari kapan bro Jadi Waktu zaman itu Sudah keluar Burago Sama Maisto Kelas murahnya Waktu itu Burago Maisto Itu brand Brand Itu Itali punya Sempat koleksi Beberapa Terus Setelah itu Tahun 2000 Langsung mulai Banyak merek Banyak sekali merek Dan sekarang Makin banyak lagi Merek-mereknya Nah Sempat berhenti Main daikas Main RC Jadi ini RC Engine Pake bensin Kenapa pake bensin Pake bensin Jadi ini Seper 10 Seper 9 Seper 8 Dan gue ikut race Nasional dulu Sempat Coba-coba lah Ya gak pernah menang Risiko Dan ini biaya Paling Disuruh Kalau dibanding daikas Lebih boros Main RC Karena buat sekali Bensin Karena buat sekali main Baya gede Baya ban Baya montir Baya Marshall Biaya Apa Spare park Jadi mahal Lo pernah nitip gue Spare park Bener Yang satu kotak Dari Amrik kan Betul Itu untuk yang ini Bener Bener Itu karena mobilnya Discontinue Di Indo Gak ada spare parknya Gue harus Stockin Dan sekarang gak kepake Karena Udah gak bisa Jadi waktu gue main ke track Udah gak bisa ngadu mobilnya Jadi beli mobil lagi baru Gitu Ini semua Tamiya Di atas juga Tamiya nih Ya Tamiya Beberapa ada yang Ada yang mobil lain-lain juga sih Ada beberapa lain-lain juga Terus Nah Edu ini kayaknya Penggemar berat BM ya Lihatnya di atasnya Ada grill Oh iya BM Ini zaman gue sekolah SMP banget nih Yoi Ini tahun Seri 3, seri 5 Seri 5 Seri 5 530i Berarti kita mulai mungkin dari BM collection dulu kali ya Boleh Boleh Ini berarti di sebelah kiri Ini BM Di sebelah kanan Yen dan Erwin Nah ini kalau melihat wajah gue waktu muda Kurus ada nih Oh 1.0-nya ya Oh disitu ya Tuh gue lagi di atas mobil Itu mobil cukup Mobil benerannya cukup Bermakna buat gue Itu E30 M3 Dan seharga Sekarang sudah gak masuk akal Dan gak bisa beli lagi Itu zaman Tahun 94 gue punya itu Oh waktu di Perth Waktu di Di Amrik Oh di Amrik Itu E30 M3 Yang apa Ini mobil Dekasnya lah Contohnya Oh itu Ini ada Mersi juga Ini gue juga suka Mersi ya Jadi biar temen-temen Mersi Biar tau gue juga suka Mersi Diam ya Ini Ini speedometer asli Asli Itu D330 Club Sport Oh E46 Gila lu Sampai lu kip ya Iya Kenangan-kenangan Kenangan Kebetulan gue lagi bikin juga Speedometer custom sekarang nih Oke Jadi gue lagi kirim ke luar kota Serang Oke jadi lu konsepnya ini Gimana nih bro Ini BM Oke Ini X-series 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 Oke Ini campur Kalau ini mobil yang pernah gue punya Oh ini yang pernah lu punya nih Yang mobil aslinya 1345 Ini yang Ini mostly ke BMW yang Official Racing Jadi BMW kalau Official Racing Selalu warnanya putih Iya Oke Iya kan itu Warnanya white Sama test carnya Kalau ini safety car ya MotoGP Oke MotoGP pakai BMW Itu untuk safety carnya Terus ya Jadi ada beberapa special edition Ada yang M Performance Ada white body LB Tapi yang paling unik ini Yang putih Yang putih Itu kenapa ini Ini cuman sekali keluar ya Apa dua Sorry dua kali keluar 2001 ke 2005 Dia buat-dua balap Dia F6 Dan bercini V8 Jadi V46 tapi V8 Betul Dia V8 engine Dan dibuat mobil Mobil beneran juga ada Ada DKS-nya Siko juga ada Oke Ini membalapnya Nah itu satu yang unik Kita kalau kesini Ya sekarang kesini Sudah susah dapetin di luaran Karena kalau DKS itu Dia gak produksi terus Tris Gak produksi terus Dia keluar Misalkan kayak ini Ini tahun 94 Yaudah dia keluar Misalkan seribu biji Habis sudah Oke Jadi kita harus cari Di pasar Secondary market ya Oleh karena itu Gue bikin klub DKS Jadi gue klub DKS 200 orang lebih Jadi kita trading Dibanding itu barang Lari ke negara lain Kita harus banyak-banyaknya Kita masukin barang Dari luar ke masuk Supaya kita Dan kalau bisa Jangan sampai keluar Dari negara lain lagi Kita keep di Indonesia Kalau itu tadi konsepnya Apa Formula EGP ya Sorry Ini safety car Sama delica Kalau ini Ini Rescar Ini Riscar Ini klasiknya Oke Ini Riscar Ini klasiknya Nah yang Riscar Yang special lagi apa bro Kalau disini Riscar Riscar Paling satunya Yang ini Yang yang M1 M1 itu the father of BMW racing jadi sebelum ada sebelum balapannya jadi the father lah dia pertama kali balapan pakai M1 ini dan menang gitu cukup unik terus lain lagi ya pernah ikut F1 BMW tapi kalah ya nggak terlalu bersinar sama jaman dulu ya Turing DTM BTC Cukup terkenal lah M1 dulu gila lu bener-bener curated banget ya di sini yang klasik-klasik edition Oke kita mau ke sini ya ya rapi banget ya gila dan gua nggak ngeliat tegur loh ini beberapa kasih disini juga ada yang unik-uniknya tuh dia udah custom jadi yang seperti ini sudah pakai BBS ini udah pakai Harji BBS itu favorit gue itu nggak pernah itu everlasting itu dan dulu gue bawa dikit racing dynamics wow mantep hahaha keren-keren Ardi nggak pernah salah juga kali pakai Alpina ini di custom juga keren ini Alpina seris nih nah ini ada Indonesia juga mobil aslinya nih apa ini 850 CSI Alpina ada edition ada di Indonesia aslinya juga oke gitu oke this is the classic edition ya ya jadi ya kenapa gua main daikas karena nggak kebeli aslinya hahaha ya tapi sejak kapan lu main daikas 92 92 sejak lu rakit-rakit amia temen 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 dan ini potre gua selama gua hidup oke karena gua gua nggak main daikas sebelum ini oke jadi gua paling tua itu 2002 2002 ya somewhere somewhere longgir atuh ini 2002 nih ini 2002 sama M1 sama eh ini berapa ya saya lupa eh 24 udah setelah itu gua ngamain lagi yang lebih tua ini jadi gua langsung maju ke depan era 90s lah ini era 90s 2000 segitu gapunya gua gila gua eh-e-e-nya juga gak peringkot aneh-e-e-e-e-e-e-e-e hahaha jadi harapan gua selain ini anak gue yang ngusin gitu ya no oke nggak terusin lagi ya kalau di sini Bro nah sini yang M Edition M Edition jadi ini M6 M6 M5 M3 sini ya M3 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 itu Z Z Z Z Z1 Z Z Z Z ZZ1 Z Z4 Z Z Z ZZ Z Z ZZ Z Z Z ZZ 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 ZZZ ZZ ZZZ ZZZ ZZ ZZZZ ZZZZ ZZZ ZZZZ ZZZZZ ZZZ ZZZZ ini goldeneye, ini goldeneye, ini goldeneye, itu warnai goldeneye, gua masih inget banget tuh gua dapet undangan lihat launchingnya dia, goldeneye di Hoyts, di city, oh ya di Hoyts ya, itu tahun 9 berapa ya, tapi lu udah pasti udah pergi karena dia tahun 96, 96 gitu ya, setelah itu C8 dia keluarnya, nah ini M3, jadi M3 Z, M3, M5, M6, M6, ini M2, ini E34, ya agak berantakan juga disini, udah mulai berantakan, udah mulai bingung pengetahannya, masih oke, very well curated, masuk kesini, ini McLarence, ini McLarence, kenapa gua suka McLarence, karena disini BMW jadi dia McLarence, isinya BMW, dan menang, Lehman, terus ini wagons, dan gak tahu kenapa wagon tuh di Indonesia mahal harganya, padahal di negara lain gak mahal gitu, aneh, gorengan ini wagon mahal banget, mobil asli udah mahal sekali Dekasnya harganya murah, karena dia bukan non spesial, kalau yang mahal tuh yang M, jadi kayak gini-gini nih, MM gini udah mahal nih contoh nih ya, ini gua dapetin, ini jarang sekali Dino, oke, gua harus liput temen gua, salah satu member gua untuk datang kesini dan gua minta dia untuk tidak bawa pulang lagi di Dekasnya, ini kalau lihat teliti ya, meleknya keren banget loh iya, ini auto art dan ini, one of the most expensive BMW Dekas, which is kalau kejadian kan biasa banget, iya oke, ini kan harganya udah di atas, mungkin 6 kali, 5-6 million, waktu belinya 1 point something, udah naik terus ini kan lu asin terus tuh bro, asin terus? iya, asin terus? iya, asin terus, gak, 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 tapi gua eksosin terus oke, karena supaya, dia gak ini kan, lengket, apa enggak ya enggak, tapi dia berintis catnya, dia bisa bubble, kalau enggak, kalau terlalu lembab kalau terlalu lembab, bisa bubble, iya jadi lu akalin pakai? ada, gua tadi ada serap air, oke cuma jelek, taruh serap air kan iya, lu taruh serap air yang begitu jelek kan jelek, jadi gua gak taruh, udah gua pakai eksos aja gua sedot daranya, gitu yang unik ini, ini mungkin 10 tahun kali gue cari barang ini, ini Arsi, Arsi Tamiya punya, dia keluar beberapa kali tahun 1994, terus dia bikin rilis ulang tahun 2001, ini enggak punya tahun 2001, dan gue dapetnya nggak sengaja di Teklapa Gading, dan gue habis meeting, dan ini punya punya ownernya itu, dan kebetulan dilepas koleksi pribadi dia, jadi hoki lah gue dapet ini hoki banget, kalau enggak gue bisa beli di ebay, ini susah gitu loh, ini ada beberapa, ini Diorama, keren banget di sini, ini Super 12, BMW, apa Super, 1 baling 12, 1 baling 12, ini Super 12 ya, lebih mahal ya, dan enggak tahu kenapa, gue lagi suka banget Super 12 ukurannya, karena Super 18 masih agak kecil, Super 12 itu kayak, wah, mantep gitu, tempat bro, balik lagi ya, kalau lebih banyak begini tempat ya, sampai ambiensnya, kap mobil, eh kap mesin, ditaruh di atas, kap mesinnya, wah S22 dulu itu keren tuh, mirip, siapa tuh ya, mobil lu, eh 360, sombong ya, sombong, sombong, mengarahnya, arahnya sombong, karena memang warna dia, jadi ini warna yang gue pilih, ini warna-warna apa ya, warna favoritnya dia, karena beli decknya juga sama, kalau kita beli warna yang bukan favorit, bukan naik harganya kadang-kadang, jadi ada warna khususnya lah, special colornya dia, ini baru satu sisi loh, masih ada sisi sana, oke, nah ini, ini kan tadi Super 12, Super 18, nah ini Super 64, sama Super 87, Super 87 itu HO scale, buat kereta api biasanya, ini Herpa, dan hanya merek Herpa yang terkenal lah, kalau di Super 87, kalau ini Super 4, Kyosho, ya kan Kyosho, gue juga main RC kecil, 1x27, namanya Mini Z, dulu juga ikut balap, terus lanjut ke sini, ini BMW, dan itu ada Astra itu, mobil, oh iya lu, ada trucknya lagi, ada trucknya, ini custom bro, ini custom, custom itu dari temen gue, udah ada ulang tahun dikasih ke gue, nah kalau kayak gini ya, production itu berarti dia nggak limited, tapi ini lucunya gini, kalau yang Kyosho, lu kalau beli satu box, lu nggak tahu isinya apa, random, oh gitu, bisa double, bisa apa aja, iya, bener kayak kartu basket, oke, jadi itu, dan boxnya pun, kalau lu beli box satuannya, lu nggak tahu isinya apa, nah sama toko dibuka, dikasih lihat, tapi beli mahal, kalau beli boxnya, lu mulai, kalau lu dikeluarin, udah jadi gini, mahal, karena kan spek kita nggak double kan, iya, 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 untuk Kyosho, oke, nah ini kalau ini 1 banding? 43, 1 banding 43, ini justru harga yang mahal di 43, bukan di 18, jadi 43 ini banyak harga yang 1 banding 43 ini bisa seharga 1 banding 18, bahkan lebih detail juga sih bro, ya, jauh lebih detail, detail, lebih kecil, dan sebenarnya kolektor-kolektor yang berumur tuh, yang di atas gua, mainnya 1 banding 43, suka begini, bukan 18, karena space-nya lebih ringkas, oke, iya, iya, lebih ringkas, iya, lebih enak dilihat kali ya, kalau gua sih, nggak demen nih kecil, sayang sih, tapi keren, iya, lucu aja, nah ini balap, ini semua race-nya si BMW ini, oke, iya, racing series ini-sini, iya, hanya ada Porsche yang TechArt gembala, TechArt juga, itu uruf, gembala, TechArt, nah itu tiga house-nya Porsche, tiga house-nya Porsche, TechArt, uruf, gembala, tapi nggak banyak, nggak terlalu banyak, seperti 43, tiba-tiba ada motor, motor, nah motor Ducati, Ducati semua, Ducati semua, monster sampai 9, 9 ya, apa 9, 6 tuh, ini lu bikin sendiri nih ya, ini custom orang, oh custom orang, jadi Alphamart, anak gua suka, gua pikir di endorse, nggak nggak, kalau Alphamart sampai beli, anak gua suka belanja ke Alphamart, oke, suka beli kue-kue gitu kan, yaudah gua beli Alphamart-nya buat dia deh, satu, jadi lebih lucu ya, di gini nih, ini nyala loh, ada lampunya loh, ada lampunya, tokonya nyala semua, lampu jalan nyala semua gitu, wah keren, gila, oke, kesini, wah ini Porsche, ini Porsche, Porsche sama lambo nih, ya, kalau Porsche sih udah nggak salah deh, beli Porsche sih, ada mobilnya enak banget buat pakai harian juga kan, beli Porsche juga ada 930, Porsche, 993, 996, 997, nah disini ada semua, terus yang lucunya tuh ya, kayak RWB, RWB, ya, yang lagi naik daun, kapan kita liput ya, hahaha, kayaknya next harus liput RWB deh, soon, iya, terus ada GT3, terus kalau atas ini, si, apa namanya, si, aduh, pembal motor apa ya, yang udah di tayar, iya, siapa? Kaleno Rossi, sorry, gua lupa-lupa, gua, iya, iya bener, ini koleksi bini gua, bukan gua, serius, kok dia bisa suka, bini gua suka banget, Rossi, oh gitu, biar dulu, sama gua pacaran, nomornya Rossi mulu, gua nggak terlalu ngefansi gua, ini plat, plat nomornya, marah-marahnya, gerr, 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 hahaha, lu kebanyakan mobil, gua deh, satu dapat, satu plat nomor, hahaha, makanya gua nggak nambah-nambah lagi di sini, Rossi, gua nggak nambah lagi, hahaha, itu bini, itu bini, oke, nah atas 1.12 lagi, Enzo, Enzo, terus ini Lambo, nah ini Lambo nya yang gua suka ini, nah ini, ini jadi pilihan yang lu beli, yang lu suka aja ya? Suka aja, betul, yang gua suka, favorit lu dari sini? Ya ini, yang Aventador ini, Aventador itu, lucu gua suka, warnanya, gray-graynya cakep, super 12, moving ke sini, nah ini Ferrari, nah ini Ferrari ini, yang lucu ini, ini custom langsung di Jerman, oke, jadi body kitnya full besi, ini besi, besi semua, oke, nah ini custom dikasih sama temen gua, dia hadiah buat gua, jadi lu mau kasih siapa di sini? Kasih anak gua, hahaha, jawaban ini tepat dan cepat, hahaha, nah ini Ferrari, gua nggak terlalu nge-fan Ferrari sih, jujur, gua bukan Ferrari guy, gua bukan Lambo guy, gitu, jadi gua lebih karena BMW sama Porsche lah, buat gua, karena Ferrari emang too exotic banget mobil ya, tapi cakep, jadi kalau kita, nah ini yang special edition-nya, jadi kayak speciale, apa namanya tuh, competition gitu ya, jadi yang special edition-nya lah di sini yang gua beli, ini konek, konek, nah ini sepeda 12-nya, F40 juga udah mahal banget harganya sekarang Chris, wih, udah naik, ini gua naik mungkin, 8 kali udah, udah 8 kali lipat dari pagi dulu beli, wow, oke, kita nggak usah nanya harga, nanti Google aja sendiri ya, sekarang udah bisa nanya Google, iya, jadi dibanding saham kita lost, ya kita memiliki investasi di diecast aja, hahaha, sama kriptong, hahaha, wah ini mobil jaman asik nih, anak gua punya itu, iya, jadi kalau anak gua kesini, dibanding gua kasih diecast gua, gua kasih itu dulu, buat dihancurin, hahaha, makanya tiba-tiba udah GTR gitu kan, itu anak gua punya lah itu, nah ini masih kosong, karena baru belanja, itu belanjaan gua, wih, wih, ini baru belanjaan baru nih, gua masih udah lagi nih, jadi asli baru sampe, ini ada apa aja bro, ini ya, ada Porsche, dia Momo Racing yang sama dengan helm gua, sorry, Pak Ian, mau ambil helm, sorry, sorry, nggak saya ambil loh, Ian juga ada helm, nah jadi ini tuh matching sama ini, citanya, nih, oke, ini matching kan, Momo Racing kan, nah mobilnya juga ada di atas tuh, Momo Racing, jadi ini ciri khasnya si Ferrari ya, Momo Racing ini lucu, jaman tuh kan Momo gitu, oke, jaman, yoi, jaman nantis kan, nantis banget, gitu, ini baru sampe nih, ada empat nih, ini bro, masih punya lagi, Spirit of America, nah ini, Leman, Leman, ini Spirit of America, ya lucu aja beneran Amerika gitu, ini nggak mahal, ini dekasnya dekas murah, dekas nggak mahal, tapi keren, ya cukup oke, gua cukup, gua cukup kaget dengan hasilnya sih, ini, which is, best value for the money nih, bener-bener ini apa nih bro, ini, gua sendiri lupa, tipenya apa ya, gua nggak tahu apa, ini penen 6-5 kali ya, dan gini bro Chris, kalau die cash ya, livery-nya rokok tuh di-ban, apa, kalau livery-nya rokok, jadi kalau Marlboro, Rodmans gitu ya, itu di-hapus, oh oke, jadi kadang-kadang susah dapat yang bener, proper die cash, dengan livery-nya rokok tuh nggak, nggak ada, oke, kadang-kadang disempilin di bawahnya box, oh oke, sepaketnya nempas diri, nempas diri, oh gitu, iya, tapi ini favorit gua lho, 356 Porsche, yes, ini gila, apa, James Dean, the classic, ya, the classic, ada di Bandung, ada di Bandung, ada di Bandung, ini ada berapa daya cash bro, total, nah ini yang ini, nah ini, 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 ini namanya Blacky, ini Blacky, ini dari mobil asli gua, ini mobil aslinya, nah ini, ini gua custom, jadi, ini base-nya hijau, spek standar, gua ganti mesin, jadi mesinnya sekarang M5, mesin M5, gua ganti velg, gua ambil dari auto, jadi, Dekas auto E38, gua ambil velgnya, gua taruh sini, pakai BBK, joknya ganti pakai Recaro, wah, nih, joknya Recaro nih, tunggu ini wingnya cepet dulu ya, ini deh, loh, joknya ganti, wah, iya lu gila, Recaro M Sport sih, oke, ini body kit dari Jerman bro, ini Aceh Snitzer, jadi ini, gua taruh ke bengkel, seru cat ulang, dalamnya di repain juga, luar repain, spion ganti M, bangku ganti M, seter ganti M, engine ganti M5, jadi, ini mobil waktu lu di Amrik, yes, dan gua beli mobil lagi di Jakarta, beli lagi di Jakarta, ada di bawah tar, ah, aslinya ya, mobil aslinya, gua beli sama persis tahunnya juga, jadi, biar matching sama di Amrik, ini garasi kecil, wah, ada garasi, oh iya lu, di bawahnya, itu, kalau, acara gathering di situ, iya, gathering hot wheels, wih, wih, oke, tapi ada yang spesial, tadi menarik perhatian gua, di sana, oke, yang merah tuh, yang merah selalu menarik perhatian, oh iya, bener, cewek pakai baju merah juga menarik ya, menarik, hahaha, semua yang merah tuh menarik, gimana kalau kita keluarin aja nih, waduh, boleh, oke, kita keluarin aja yuk, aku 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 Terima kasih.